Kira-kira, apa yang terjadi jika pasukan Queen Charles dikombokan dengan pasukan Barbarian Archer? Lah, beneran lo bang? Iyalah, gue beneran cuy. Yalu cuy, kembali lagi di channel C4Aizu. Di video kali ini, gue bakalan bahas tentang pasukan TH9 Queen Charles Barcher. Nah, untuk komposisinya, yang jelas ada Barbarian Archer sebanyak 50 ya. Minimal 50 sih menurut gue, kalau umum 40 ya, terserah kalian. Yang jelas ada Healer dan juga pasukan pendukung ya, kayak Golem, Wizard, dan Wallbreaker. Ini wajib cuy. Dan untuk komposisinya spellnya, disarankan kalian menggunakan 3 Red Spell dan sisanya ya bebas sih. Di sini gue bakalan menggunakan 3 Skeleton Spell. Nah, ntar kayak cici, ini sebenarnya bebas, mau pake mau nggak terserah. Tapi di sini, gue bakalan menggunakan Witches dan Wallbreaker ya cuy, sama Poison. Dan untuk equipmentnya, kalian bisa tiru aja kayak gini. Oke, kita langsung aja ke contoh pertama. Gue bakalan ngajarin kalian yang basicnya menggunakan CC ya. Jadi untuk bentuk base-nya kayak gini. Nah, pertama, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu kalian perhatikan adalah Hero Ratu, kemudian ECCC, dan juga beberapa defense berbahaya. Seperti Wizard Tower, kemudian ada Bomb Tower, dan juga Mortar ya. Karena ini sangat berbahaya untuk pasukan Barbarian Archer kalian ju. Pertama, gue bakalan mulai aja dari arah CC ya. Jadi sebenarnya kamu mau mulai dari mana aja terserah ya, penting CC-nya itu gimana caranya bisa kepancing ya. Karena nanti takutnya, dia tuh bakal mengganggu pasukan Barbarian Archer kalian. Oke, di sana kita udah turunkan Ratu ya. Ini kita lihat dulu arah Ratu-nya tuh mau kemana. Jadi pada intinya, gue pengen masukin Ratunya itu ke bagian sini ya. Ini kita kasih WB dulu. Nah, bagian sini gue bakalan taruh Golem dan juga disusul dengan CC. Yang isinya adalah Wallbreaker dan Witches. Habis itu gue taruh Hero Raja dan Wizard-nya. Intinya bagian sana diurus sama pasukan CC dan Hero Raja. Di sebelah kanan ini, nanti kita bakalan ambil juga menggunakan pasukan Barbarian Archer ya. Tapi sebelumnya kita harus fokus lagi sama Ratunya dulu. Yang penting, si Ratunya itu bisa mengambil base bagian bawah sini dulu ya. Nah, kalau sudah, gue bakalan balik lagi ke Hero Raja. Di sini gue bakalan taruh saja Wallbreaker ke arah Rp perbagian sana. Otomatis bakalan ngejebol temboknya di bagian sana ya. Bagian sana udah dijebol, nice. Contohnya kita bakalan membuat akses untuk Ratunya. Bagian sini gue bakalan taruh Barbarian, kemudian kasih WB. Kalau sudah, gue bakalan taruh lagi Barbariannya sebanyak 4. Gue kasih lagi Archer-nya 4. Kemudian dibantu dengan Wizard-2. Jadi intinya dia bakalan menguasai base bagian sana ya. Dengan Barbarian sebagai Taming-nya cuy. Nah, di bagian sana oke, ada Golem dan ada Hero Raja masih aman ya. Jadi untuk Ratunya biarin aja, maksudnya Ratu lawan. Di sini kita fokus dulu sama Hero Ratu kita ya. Yang jelas sih, untuk pasukan Barbarian Archer ini kalian harus nyicil-nyicil ya. Dan sebisa mungkin kalian harus menjauhi atau cepat menghancurkan Defense Area Splash atau Area Percikan seperti Pizza Tower dan kawan-kawan. Oke, di bagian sana Hero Ratunya sudah kenok ya. Kemudian di sana juga Golem-nya masih utuh ya. Kabar baik juga untuk Taming-nya si Ratu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian tuh tinggal apa ya? Bahasanya tinggal bermain spell-spell aja ya. Untuk Ratunya, gue bakalan taruh sini Rage Spell-nya. Nah, ini kita ada Skeleton Spell. Gue taruh di sini, kemudian kalian tinggal sebar-sebar aja kayak gini. Masukkan Barbarian Archer-nya cuy. Jadi, untuk di Endgame, kalian selalu sisakan setidaknya 10 Archer ya. Buat jaga-jaga cuy. Nah, jadi gitu ya cara menggunakan Queen Charter Barcher di TH9. Oke, kita lanjut ke serangan kedua. Kali ini, gue bakalan coba tanpa menggunakan Easy Clan Castle atau bantuan Clan. Oke, pertama kita baca dulu posisi Hero Ratunya dan juga posisi CC-nya ya. Nah, di sini gue bakalan nurun aja dari arah mana ya. Kayaknya gue bakalan mulai dari arah bawah saja ya. Jadi, nanti Ratunya bakalan gue taruh di bagian sini menuju base yang ada CC-nya. Nah, sebelumnya di sini gue ada sedikit info nih. Buat kalian yang belum bisa belajar Queen Charge ya. Gue ada satu video yang membahas tentang 7 tips jago Queen Charge untuk pemula di TH9 ya. Untuk videonya kayak gini, kalian bisa cek aja di deskripsi atau klik aja nih tulisan di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita balik lagi ke permainan kita cuy. Jadi, untuk turunnya pasukan Golem dan Hero kita itu tergantung situasi ya. Kita lihat dulu nih, Hero Ratunya tuh condong ke arah mana. Kalau misalnya ke arah kiri, kita taruh aja di sebelah kanan. Kalau misalnya Ratunya ke sebelah kanan, itu artinya kita bisa taruh aja ke sebelah kiri ya. Nih, kayak gini contohnya. Habis itu, kalian susul dengan beberapa Mambang Wijat dan juga Barbarian Archer ya. Nah, di sini kita sekali lagi tidak menggunakan CC. Jadi, kita bakalan lihat nih, potensinya tuh sebagus apa gitu ya. Dan terkadang, kita harus memanfaatkan ability Hero Ratunya ya. Misalnya kayak gitu, ini bagus banget. Untuk memotong atau menculik beberapa defense. Bagian sini, gue bakalan taruh Barbarian Archer untuk menculik Wizzatower ya. Bahkan ya, dengan menggunakan Barbarian Archer saja, itu sudah cukup loh untuk menculik satu perdahanan. Nah, balik lagi ke bagian atas. Gue bakalan taruh Barbarian, kemudian Wallbreaker. Gue kasih lagi Archer ya. Untuk menculik si Wizzatower ya. Ini Hero Rajanya ke atas ya. Karena di sana di jebol temboknya. Nah, di bagian sini, kamu bisa taruh Skeleton Spell. Kemudian taruh Barbariannya sebagai Tameng. Dan Archer-nya sebagai pemberi damage ya. Dan juga Skeleton Spell di situ. Perannya adalah sebagai Tameng ya. Atau pengalih perhatian defense-defense cuy. Nah, kalau sudah kayak gini, kamu tinggal taruh-taruh aja sisa-sisa pasukannya ya. Misalnya, gue bakalan taruh di sini ya. Skeleton Spell-nya dan Barbarian Archer-nya untuk menculik X-Bow. Dan untuk sisa-sisa pasukan lainnya, tinggal menyesuaikan saja. Kayak kita lihat di bagian sini. Bahkan dengan menggunakan Skeleton Spell saja, sudah bisa hancur loh. Gigi banget ya ini Spell ya. Dan untuk setetap terakhir, kamu tinggal turunkan aja Spell-Spell terakhirnya ya. Misalnya, gue bakalan taruh Skeleton Spell bagian sini dan Rage Spell. Habis itu disusul dengan Barbarian dan Archer-nya ya. Nah, sekali lagi, di sini kita tidak menggunakan yang namanya isi CC dan juga bantuan mantra. Gimana menurut kalian? Apakah kombo ini Gigi? Kalau misalnya Gigi, silahkan disubre. Oke, kita lanjut ke serangan terakhir. Gue bakalan ngambil contoh base yang lumayan serius ya. Kita ambil aja contoh base kayak gini. Anggap aja lah ya, ini adalah base war lawan gitu. Nah, pertama gue bakalan tainin di sini ada Hero Ratu dan juga CC. Dan juga berbagai macam defense seperti Wizard Tower ya, seperti biasa. Dan juga kita tandain yang namanya, Mortar dan juga Bomb Tower cuy. Nah, sehingga cerita, gue bakalan turun pasukan Queen Charge gue ke arah sini ya. Kalau udah tuh keluar ke arah sana, ke sini. Kemudian gue bakalan masukin lagi ke bagian sana. Jadi pada intinya, dia tuh bakalan menguasai base bagian sini ya. Nah, kalau sudah, gue bakalan turun golem dan pasukan witchesnya ke arah sana. Dan kalau misalnya Hoki, Hero Rajanya gue bakalan tumbalin untuk ngambil X-Bow. Kemudian langkah terakhir, tinggal bermain perbarian archernya di bagian sini cuy ya. Sama skeleton spellnya. Gampang kan? Oke, pertama gue bakalan bermain Queen Charge dulu dari arah bawah ya. Gue bakalan taruh di bagian sini. Nah, bagian sini. Kita kasih healernya sebanyak 4. Kemudian ini gue harus ngelihin perhatian senon. Kemudian gue bakalan taruh WB-nya cuy ya. Nah, itu adalah basic cara menggunakan WB ya. Supaya WB kamu untuk berhasil, kamu harus menumbalkan unit seperti barbarian gitu. Nah, kalau sudah, gue bakalan taruh golemnya dulu. Kemudian gue bakalan taruh Hero Rajanya di bagian sini. Kemudian bakalan taruh Witches-nya di bagian sini ya. Nah, jadi WB-nya tuh bakalan karena X-Bow ini ratunya malah kesini. Yaudah lah, gak apa-apa lah ya. Yang penting si ratunya itu tetap punya value tersendiri. Misalnya kayak dapetin CC Naga dan juga ratu. Nah, bagian sini gue kepikiran untuk menculik X-Bow menggunakan barbarian dan wizard ya. GG banget cuy, buset. Nah, kalau sudah kayak gitu, gue ngapain lagi ya? Ini kayaknya gue bakalan taruh barbarian aja dah ya. Barbarian, kemudian wizard, kemudian kasih archernya bagian sini. Kemudian kalau sudah, gue lihat dulu bagian atas. Oke, bagian sana gue taruh lagi dah WB-nya ya. Kalau sudah gue taruh skeleton spell, otomatis bakalan menguasai X-Bow di bagian sana cuy. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat dulu. Oke, bagian sini kita taruh lagi pasukan-pasukan kecilnya. Nah, di bagian sini nih ya tuh. Susah banget cuy untuk barbarian archer untuk mengatasi wizard tower ya. Jadi itulah mengapa area itu sangat berbahaya untuk pasukan barbarian archer kalian. Oke, ratonya sudah mendapatkan tonal. Kita taruh lagi di sini rage spell-nya. Ini gue kasih lagi poison spell, kemudian gue taruh WB. Gue taruh lagi di bagian sini ya. Nyicil dulu. Kita sisain beberapa lah ya. Kita sisain belasan barbariannya. Nah, kalau sudah, oke, rajanya masih ada ability. Gue taruh bagian sini. Ini gue taruh lagi di sini ya. Archernya, kemudian WB-nya gue taruh sini. Habis itu, yaudah, kita tinggal dari sini aja ya. Tinggal sebar, kemudian gue taruh lagi archernya. Udah deh, gini doang cuy ya. Rata, gila, seru banget pake masingan ini. Sumpah dah, ini ada sisa tinggal dibuang saja cuy. Oke cuy, kira-kira gitu ya cara menggunakan pasukan quick charge yang dikombokan dengan barbarian archer. Semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati